3, 2, 1, live. Terima kasih. 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 semoga. terima kasih. 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 Sisa kandungan dan kualitasnya dengan ketat menggunakan teknologi dan standar terkini dari Jepang. Setelah lolos uji laboratorium, Ajinomoto siap dikemas dengan tetap menjaga higienitas dan kemurniannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Terima kasih telah percaya dan menjadi bagian dari keluarga besar Ajinomoto. Baik, itulah tadi pengutaran video sponsor. Belakangan ini, masyarakat Indonesia lebih concern terhadap masalah kesehatan dan juga lifestyle yang mereka terapkan, terutama di zaman pandemik seperti sekarang ini. Salah satu di dalamnya adalah intake makanan yang dikonsumsi. Pentingnya untuk mengetahui makronutrien serta mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan hal yang krusial, sehingga kita dapat mengetahui dampak serta keamanannya. Salah satu yang masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat adalah penggunaan MSG. Oleh karena itu, kita akan masuk di dalam sesi pertama tentang manfaat aspek klinis dan keamanan MSG yang akan dibawakan oleh Dr. Yohanes Kasai, Master of Nutrition and Dietetics Specialist Gizi Klinik. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Kristen Maranata pada tahun 1991, melanjutkan pendidikan di Daikin University Melbourne pada tahun 2001, lulus sertifikasi spesialis Gizi Klinik dari Kolegium Ilmu Gizi Klinik pada tahun 2004, untuk riwayat pekerjaan dan organisasi anggota IBI, anggota PDGKI, Dr. Gizi Klinik di Rumah Sakit Santo Baromeus, Bandung, sejak tahun 2001 sampai tahun 2004, dan sekarang berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda, Bandung, sejak tahun 2004 hingga saat ini. Kepada Dr. Yohanes, kami persilahkan. Baik, terima kasih Clara, terima kasih pada Panitia, EZDoc, dan juga pada sponsor yang telah memungkinkan saya bicara pada kesempatan ini. Saya mohon izin share screen ya. Baik, topik yang akan saya bawakan adalah tentang manfaat klinis, manfaat aspek klinis, dan keamanan MSG. MSG itu micin ya, kita tahu sama-sama. Nah, tentu Anda heran, kenapa Dr. Gizi seperti saya menjelaskan keamanan MSG. Karena seperti tadi Dr. Ahmad katakan, kita harus memberikan informasi yang seimbang ya. Jangan ada miskomunikasi, tapi kita harus berdasarkan aspek ilmiahnya juga. Nah, jadi saya akan membahas dulu, apa sih MSG itu, micin itu apa. Nah, MSG itu adalah singkatan dari monosolid utama. Nah, paling banyak komponen, 8 persennya L-glutamat bebas ya. Dia mengandung 12 persen natrium dan 10 persen air. Karena itu bentuk dari MSG ini adalah kristal ya. Glutamat bebas ini memberikan rasa khas di lidah kita, yaitu rasa umami ya. Rasa gurih ya, seperti makan daging kan, ada rasa gurihnya. Nah, itu secara alami ya, rasa umami ini terdapat pada setiap makhluk hidup. Sebetulnya di lidah kita ada 5 rasa dasar ya, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Jadi semuanya merupakan modalitas rasa yang berbeda, yang spesifik. Nah, jadi kita tidak mungkin mengganti micin. Takut pakai micin, diganti pakai gula. Ini kan gula menimbulkan rasa manis, tidak menimbulkan rasa umami. Jadi ini spesifik sekali rasanya umami. Rasa umami sendiri itu ada di makanan. Sebetulnya secara alami ya, dia banyak terdapat pada makanan, misalnya glutamat ya, itu yang paling kuat memberikan rasa umami, itu terdapat misalnya pada tomat, juga pada keju, misalnya keju emmental ya. Tapi rasa umami ini juga bisa muncul dari nukleotida, yaitu guanila, dan inosina. Nah, inosina itu biasanya terdapat pada daging dan seafood, misalnya, contohnya scallops ya, itu kan gurih, itu mengandung inosina. Jamur-jamuran, kelompok jamur, itu memberikan rasa umami dari guanila. Nah, dalam makanan sehari-hari, ternyata glutamat bebas ini cukup banyak ya. Contohnya dari sayuran, itu tomat paling tinggi ya. Konsentrasinya yaitu 246 miligram per 100 gram tomat. Kemudian juga dari produk fermentasi, kita lihat di sini, keju emmental, 308 miligram per 100 gram ya, kandungan glutamat bebasnya. Sedangkan kecap, ternyata kecap asin, 926 miligram per 100 gram kecap asin ya. Apalagi kecap ikan dari Thailand, itu rasanya gurih, 950 miligram. Tapi Indonesia pun, kita banyak menggunakan terasi. Sambal terasi itu rasanya gurih kan? Itu kandungannya banyak, hampir 1200 miligram per 100 gram terasi, kandungan glutamatnya. Pada seafood, itu juga terdapat cukup banyak ya. Pada scallop, keangkampak, itu 140 miligram per 100 gram. Jadi, glutamat bebas itu ada di mana-mana ya. Bukan cuma dari monosodium glutamat ya. Dalam tubuh manusia sendiri, glutamat itu misalnya, kalau yang tubuhnya 70 kilogram, itu menyimpan 1400 gram glutamat ya. Dalam bentuk bebas, maupun dalam bentuk terikat, dalam bentuk protein atau glutamin misalnya ya. Nah, produksi glutamat bebas itu di dalam tubuh kita sekitar 41 gram per hari. Nah, jangan lupa ya, bayi pun sejak diberi asin, itu sudah menerima glutamat bebas yang ada dalam asin. Asin itu mengandung 180 miligram glutamat bebas per 100 gram asin. Atau sekitar 50% dari total protein asin. Jadi, banyak yang diterima oleh bayi itu tiap harinya glutamatnya banyak sekali yang diterima dari asin. Nah, kalau melihat asupan glutamat ya, yang berasal dari MSG, itu di negara barat, contohnya Amerika, itu asupannya 1 gram per orang per hari. Tapi kalau di Jepang, itu hampir 1,9 gram per orang per hari. Di Indonesia, ada penelitian di daerah Bogor dan Jakarta, ternyata asupan harian glutamat bebas dari MSG itu sekitar 2,7 gram per orang per hari. Kita lebih banyak makan micin ya. Tapi kalau kita lihat asupan glutamat di negara barat dan di negara Jepang, kan kita sering dengar gosipnya. Kalau mau ujian, jangan makan mie bakso. Nanti jadi bodoh, karena banyak micin. Betul kan? Sering begitu ya, mahasiswa-mahasiswa kan? Atau anak-anak SMA. Tapi kita bisa lihat di sini. Di negara Amerika, 1 gram per orang per hari. Di Jepang, 2 kali lainnya. 1,9 gram per orang per hari. Tapi apakah orang Jepang bodoh? Tentu tidak ya. Kita tahu Jepang itu raksasa Asia kan. Itu membuktikan bahwa asupan MSG itu tidak mempengaruhi tingkat kepintaran seseorang. Keamanan MSG sendiri sudah banyak di review. Yang terbaru itu, cukup baru itu tahun 2017 dalam Jurnal Pathophysiology. Ini ada update on food safety of MSG. Di sini dikatakan bahwa glutamat bebas dalam tubuh dewasa, orang dewasa, itu berjumlah sekitar 10 gram. Terbanyak adalah di otak, sekitar 6 gram. Dan di otak kita hampir 2,3 gram. Yang penting, ini dalam tulisan warna biru, tubuh manusia tidak membedakan glutamat yang secara alami ada dalam makanan dengan yang berasal dari buku masak. Jadi nasibnya sama, baik dari micin, ataupun dari tomat, ataupun dari terasi, dan produk fermentasi yang lain, itu glutamatnya akan diserap, mengalami absorpsi, ekskresi, dan nasib yang sama. Seperti glutamat dari micin, ataupun dari makanan sama. Jadi, dari pandangan evolusi, maupun dari segi nutrisi, MSG kualitas tinggi, di mana yang bersih, sehat, tidak ada kontaminasi maksudnya, itu tidak memberikan sesuatu yang aneh dalam diet manusia. Jadi sama saja seperti glutamat dari makanan. Tidak ada perbedaan. Nah, metabolisme glutamat sendiri, terutama adalah di usus. Hampir 95% glutamat yang kita makan, itu akan dimetabolisme oleh sel-sel usus, dijadikan sebagai sumber energi. Glutamat tidak penembus membran sel secara pasif. Dan hanya kurang dari 5% glutamat yang kita makan, itu dapat masuk ke dalam sirkulasi. Tapi perlu Anda ketahui, tidak ada glutamat yang mampu menembus sawar placenta dan sawar otak. Jadi semuanya cepat dimetabolisme, apalagi di placenta. Placenta sendiri itu memetabolisme, menggunakan glutamat sebagai sumber energi juga. Review yang lebih baru lagi, itu tahun 2019 dalam Comprehensive Review in Food Science and Food Safety tentang Review of Alleged Health Hazards of MSG. Nah, ini pembahasannya banyak membahas tentang penelitian praklinis, yaitu menggunakan hewan percobaan, dan juga penelitian klinis pada manusia. Sayangnya karena waktu terbatas, saya tidak mungkin mencantumkan satu ke satu penelitiannya. Tapi perlu Anda tahu, adalah bahwa studi praklinis yang menggunakan hewan percobaan telah menghubungkan pemberian MSG dengan adanya kardiotoksisitas, hepatotoksisitas, neurotoksisitas, peradangan derajat rendah, kemudian gangguan metabolis, perubahan premalik, juga adanya perubahan perilaku. Tapi kalau dilihat semua literaturnya direview kembali, para peneliti ini mendapatkan banyak kesalahan metodologis, yang menyebabkan para peneliti ini berkesimpulan bahwa semua penelitian praklinis ini, itu hanya memiliki relevansi yang sangat terbatas untuk diekstrapolasikan, digunakan untuk dibandingkan dengan paparan MSG dalam asupan harian manusia. Jadi sangat kecil sekali relevansinya. Kebanyakan dari efek negatif yang dilaporkan dari MSG ini tidak memiliki relevansi, kecil sekali relevansinya untuk paparan kronis pada manusia. Dan sangat jelek informasi yang diberikannya karena semuanya biasanya dosisnya berlebihan. Dan tidak mungkin kita capai kalau kita makan makanan sehari-hari. Jadi ini banyak kesalahan penelitian praklinis dan juga penelitian klinis pada manusia dari MSG. Contohnya adalah, pertama, penggunaan pemberian MSG yang beda caranya dengan manusia. Manusia memakan MSG dalam makanan, tapi dalam penelitian banyak yang disuntik, baik seputar intraperitoneal, bahkan intraserebral. Desain eksperimennya itu tidak sepenuhnya memasukkan semua faktor. Dan juga banyak penelitiannya itu kontrol grupnya itu sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Seringnya penelitian itu menggunakan tikus, dan juga akurasi ketepatan dosis yang katanya rendah. Misalnya dalam satu penelitian itu, dia menggunakan dosis yang sebelumnya, yang sekarang dikatakan dosisnya kecil. Padahal kalau dilihat dosis yang sebelumnya, penelitian yang pertama, itu dosisnya tinggi. Jadi itu penelitiannya diragukan, apakah dia dosisnya benar, dosisnya rendah. Juga seringnya penelitian pada hewan, dan juga pada manusia, itu menggunakan dosis yang sangat tinggi. Kemudian juga hampir tidak pernah ada penelitian bioavailability. Dan juga sering penelitiannya menggunakan sampel yang kecil. Jadi semuanya ini menyebabkan cacat pada penelitian klinis, dan juga pra-klinis. Sehingga penggunaan MSG sampai sekarang, masih merupakan subjek, merupakan kontroversi bagi sebagian orang, sebagian besar orang. Akan halnya tentang banyak keluhan, tentang MSG itu kan, wah nanti sensitif terhadap MSG, ada keluhan-keluhan, yang disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome, atau lebih tepatnya adalah MSG, symptom kompleks. Nah, ini dikatakan bahwa MSG itu sebagai penyebab berbagai keluhan, seperti rasa lemah, rasa kemerahan di wajah, kemudian pusing, sakit kepala, agak sesak nafas, susah bernafas, rasa kebas, kemudian ototnya menjadi tegang, dan bahkan ada yang mengeluh pingsan. Nah, memang mungkin ada yang sensitif terhadap MSG, tapi ini hanya kurang dari 1% dari populasi umum. Jadi, angka kejadian sensitifitas MSG itu sangat kecil sebetulnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah diteliti, apakah benar MSG itu menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Ini penelitiannya di Yogyakarta oleh Widarto Prawiroharjola dan kawan-kawan, memberikan placebo, kemudian 1,5 gram MSG dan 3 gram MSG setelah makan pagi tanpa MSG. Makan paginya tipikal Indonesia, yaitu nasi dan lauk pau, tapi tanpa MSG. Nah, ternyata yang diberikan kapsu placebo, 1,5 gram MSG dan 3 gram MSG, kita lihat keluhannya, baik keluhan pening, pusing, takut di leher, berdebar-debar, lesuk, sakit di dada, atau rasa terbakar, kembung, muang, dan haus, semuanya mirip-mirip. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi, persimpulan dari Prawiroharjola dan kawan-kawan, itu menyatakan bahwa tidak jelas bahwa MSG itu menyebabkan keluhan Chinese Restaurant Syndrome. Nah, memang subjeknya sedikit. Nah, keamanan dari MSG itu sudah lama. MSG itu digunakannya sudah lama sekali, sehingga MSG itu mendapatkan status GRAS, yaitu generally regarded as safe, yaitu merupakan bahan tambahan pangan serupa dengan satu golongan, satu kelompok. Kelompok GRASnya itu satu kelompok dengan gula dan garam. Jadi, oleh JECFA, Joint Expert Committee on Food Additives, tahun 1987, kemudian oleh European Union, tahun 1991, oleh USFDA, tahun 1958, tahun 1995, dan tahun 1995, dinyatakan sebagai GRAS, generally regarded as safe, jadi boleh dipakai secukupnya, seperti kita menggunakan gula dan garam. Kalau kebanyakan, tidak enak. Jadi, pakai secukupnya, baru enak. Begitu. Aturannya begitu. Kemudian, di Indonesia sendiri, ada pre-main cash tahun 1988, kemudian juga pre-main cash tahun 2012, dan peraturan Tetua Bepom tahun 2013, itu yang terakhir di Indonesia. Tahun 2007, para pakar Food Additives, itu juga berkumpul di kota Hohenheim, menyatakan bahwa MSG itu masih dinyatakan sebagai GRAS, generally regarded as safe, dan acceptable daily intake tidak ditentukan, alias boleh dipakai secukupnya. Secukup itu berapa banyak? Nanti kita akan lihat. Kita akan beralih ke manfaat dan aspek klinis MSG. Saya akan membahas dua hal. Pertama, peran MSG dalam meningkatkan daya tahan tubuh lansia, dan kedua, peran MSG dalam diet rendah garam. Jadi, kalau melihat apakah ada peran MSG dalam meningkatkan daya tahan tubuh lansia, terutama dalam soal ini kan kita tahu, bagi zamannya COVID, lansia itu rentan terkena COVID. Tapi, kenapa bisa rentan terkena COVID? Sekarang kan lagi di vaksin COVID juga. supaya vaksinnya bekerja secara efektif, meningkatkan antibody terhadap COVID-19. Itu juga harus daya tahan tubuh lansianya bagus. Tapi kita tahu bahwa lansia itu sering mengalami malnutrisi oleh berbagai faktor. Satu, berkurangnya asupan makanan. Lansia sering tidak naksumakan. Bisa juga mengalami masalah mengunyah dan menelan. Kedua, status mentalnya buruk, termasuk depresi. Sudah ditinggal sama pasangannya, misalnya bertahun-tahun, hidupnya sendirian. Tentu status mentalnya buruk. Isolasi sosial, hidupnya sendirian di rumah. Sering kan ada orang tua yang tidak mau ikut anaknya. Lebih enak di rumah sendiri. Dia mengalami isolasi sosial. Keempat, indera perasanya mengalami penurunan. Baik indera perasa dan penciuman, itu juga penurun. Juga ada penurunan dari sekresi dan mortalitas lambung. Kelima, bisa juga ada faktor patologis, seperti gangguan pencernaan, bisa juga ada diare dan konstipasi. Ternyata MSG itu dapat memperbaiki, membantu memperbaiki fungsi mulut pada lansia. Lansia sering mengalami Sjogren's Syndrome, misalnya mulutnya kering, sehingga salifanya sangat sedikit. Kita tahu salifah itu sangat penting untuk pencernaan, karena dia membantu agar makanan itu menjadi lebih mudah ditelan dan dipunyah. Dalam merongga mulut, itu juga penting salifah itu untuk pencernaan. Dalam merongga mulut, karena adanya imunoglobulin A sekretori, yang ada dalam salifah. Rasa asam itu menimbulkan merangsang produksi salifah yang paling banyak. Tapi ternyata rasa umami itu adalah kedua yang menimbulkan sekresi salifah lebih banyak, tapi dia lebih lama efeknya. Kita bisa lihat di sini, dalam waktu sampai 1 jam sejak pemberian MSG, itu salifahnya lebih banyak diproduksi. Yang hitam ini yang diberikan salifah, dibandingkan yang tanpa MSG makanannya. Jadi dalam waktu 60 menit, produksi salifahnya lebih banyak pada makanan yang diberikan MSG. sehingga paparan sekretori IGA di mulut pun lebih lama dan lebih banyak. Sehingga pertahanan dalam mulut lebih bagus. Pada lansia juga sering terjadi atopic gastritis. Jadi kronik atopic gastritis ini menimbulkan malabsorpsi zat gizi dan menurunnya nafsu makan. Kita bisa lihat di sini, penambahan MSG ke dalam makanan, yaitu sekitar 2-3 gram per hari selama 1 bulan, itu terjadi peningkatan output asam basal dan maksimal yang mendekati jumlah normal. Sehingga hal ini memperbaiki nafsu makan dari lansia yang mengalami atopic gastritis. Kemudian pada lansia sering juga ada gangguan pengosongan lambung, yaitu menjadi lebih lambat. Sehingga timbul rasa kembung, rasa kembung dan kenyang berkepanjangan, rasa laparnya berkurang tentunya, sehingga tidak nyaman di lambung juga. Dan ada bahayanya kalau peningkatan tekanan abdomen itu akan merangsang munculnya GERD, gastroesophageal reflux, dan bisa menimbulkan aspirasi oropharyngeal, sehingga bisa timbul pneumonia pada lansia. Ternyata penambahan MSG setengah persen saja pada diet cahaya tinggi protein, itu meningkatkan kecepatan pengosongan lambung. Kita tahu pengosongan lambung akan lebih lambat pada diet yang mengandung banyak protein. Tapi kalau ditambahkan MSG, pengosongannya akan lebih cepat. Kita bisa lihat di sini, pada yang muda, kurang dari 45 tahun, penambahan MSG tidak berefek pada pengosongan lambung. Tapi pada yang di atas 45 tahun, ternyata pengosongan lambungnya lebih cepat dibandingkan yang tanpa MSG. Kita lihat di sini, waktunya pun berbeda. Dari 212 menit menjadi 153 menit saja kalau kita menambahkan MSG. Kecepatan pengosongan lambung lebih cepat. Pada lansia, juga sering terjadi protein energy malnutrition. Nah, penambahan MSG ke dalam makanan itu membantu meningkatkan asupan makanan lansia dengan memperbaiki rasa makanan dan stimulasi fungsi langgung. Jadi ada penelitian di Jepang, penambahan setengah persen MSG ke dalam makanan pokok lansia itu akan menimbulkan peningkatan yang signifikan pada konsentrasi limfosit perifer plus perbaikan fungsi rutin seperti bicara, ekspresi wajah, dan membuka mata. Kita bisa lihat di sini, di grafik yang ini, sebelah kiri ini adalah asupan glutamat bebas pada lansia yang di rumah sakit. Itu sangat sedikit dibandingkan dengan lansia yang hidup bebas itu setengahnya atau kurang bahkan asupan glutamat bebasnya. Nah, kalau ditambahkan setengah persen MSG dalam makanan, kita bisa lihat di sini, dalam waktu 2 bulan itu terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah limfosit plasma, limfosit perifer pada lansia. Jadi di sini ada perbaikan dalam kekebalan tubuh lansia tersebut. Nah, kita akan beralih pada topik selanjutnya yaitu peran MSG dalam penurunan asupan garam. Diet rendah garam itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah kenapa? Karena kita mau menurunkan tekanan darah. Dengan diet rendah garam, tekanan darah akan turun. Dan dikatakan bahwa penurunan konsumsi garam 15% saja dari asupan yang sekarang, itu mampu mencegah sampai 8,5 juta kematian di 23 negara dengan beban tinggi hipertensi dalam 10 tahun. Anjuran global adalah untuk mengurangi asupan garam sedunia menjadi kurang dari 5 gram. 5 gram garam itu adalah 1 sendok teh peres. Atau 2000 miligram sodium. Per orang per hari sampai 2025. Sekarang 2021. Sebentar lagi, 2025. Kita harapkan asupannya kita kurangi sebanyak mungkin. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah kandungan garam, kandungan natrium. Dari garam per 100 gram NACL, itu mengandung 39,3 gram natrium. Tapi 100 gram MSG, itu hanya mengandung 12 gram natrium. Ini tentu sepertiganya kurang. Kandungan natrium pada MSG, diperlukan garam itu hanya kurang dari sepertiganya. Nah, tapi ada masalah di rendah garam. Seperti kita tahu, kalau rasanya nggak asin, tentu nggak enak. Makanannya jadi nggak enak. Tapi untung sudah banyak penelitian yang ingin mengurangi asupan garam dengan tetap menjaga rasa enak dari makanan. Yang pertama akan saya sampaikan sini adalah penelitian oleh Leong dan kawan-kawan di Singapura ini. Terbit dalam Jurnal Food Science and Nutrition tahun 2016. Dia membandingkan makanan Asia. Dibandingkan yang rendah garam, dibandingkan yang original. Jadi penelitiannya adalah yang kontrol ini, yang rasa asli, kemudian dikurangi 22 persen garamnya, dikurangi 31 persen, kemudian dikurangi 40 persen. Tapi ditambah 0,2 persen Agi Plus atau 0,2 persen MSG, dan yang lain ditambahkan 0,4 persen Agi Plus atau MSG. Agi Plus ini campuran antara monosodium glutamate, ditambah inosinat, dan guanilat. Sehingga rasanya lebih maknyus. Kita lihat di sini rasanya lebih umami. Dari hasil penelitian yang dan kawan-kawan, di sini rasa secara umum, pada yang kontrol, yaitu yang resep asli adalah nilainya 5,57 dari berbagai responden dikumpulkan. Tapi kita bisa lihat di sini, pada yang 40 persen garamnya, dikurangi 40 persen, ditambah Agi Plus dan MSG, itu nilainya semua lebih bagus. Lebih disukai secara umum. Nasi ayam dan juga pada yang sotomi. Kita bisa lihat di sini, dibandingkan yang asli pun, dia lebih disukai. Yang rendah garam ditambah MSG. Sehingga ada pengurangan garam yang cukup banyak. Jadi penurunan kadar natrium pada yang ditambahkan 0,2 persen MSG atau Agi Plus, itu adalah antara 34-36 persen penurunan kadar natriumnya. Baik pada chicken rice maupun pada misoto. Jadi, kesimpulannya, mengganti sebagian garam dapur dengan MSG atau Agi Plus, itu antara 0,2 sampai 0,4 persen, memungkinkan penurunan asupan natrium yang cukup besar, tanpa mengurangi kualitas rasa. Kualitasnya itu flavor and taste-nya tidak ada perubahan. Masih dihasilkan dari penurunan kadar garam, 22 persen, 31 persen, dan 40 persen, walaupun ada tambahan natrium dari MSG. Kemudian, di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, ada penelitian oleh jinak dan kawan-kawan. Terbit dalam jurnal Food and Nutrition tahun 2017. Kita bisa lihat di sini, mereka juga sama, mereka meneliti berapa besar kandungan garam yang paling enak untuk kari ayam, ternyata didapatkan 0,8 persen. Juga untuk ayam pedas, chili chicken itu sama, 0,8 persen. Kemudian, mereka meneliti berapa besar kandungan MSG yang paling enak untuk kari ayam adalah 0,7 persen. Juga untuk ayam pedas, sama, 0,7 persen. Kemudian, jinak dan kawan-kawan itu mengurangi kadar garam dan ditambah kandungan MSG dari yang 0, garamnya ditambahkan MSG konsentrasi yang paling tinggi. Kemudian, setelah bertahap, garamnya ditambah, MSG-nya dikurangi. Mereka ingin tahu pada tingkat yang mana kandungan perbandingan NACL dan MSG yang paling enak untuk kari chicken dan chili chicken. Ternyata, mereka mendapatkan pada konsentrasi NACL 0,3 persen dan MSG 0,7 persen didapatkan rasa yang paling enak. Paling enak intensitas rasa umaminya, baik pada kari chicken maupun pada chili chicken dan pada tingkat perbandingan ini, didapatkan penurunan kadar NACL sebesar 32,5 persen. Luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa sangat memungkinkan untuk menurunkan konsentrasi NACL dari 0,8 persen menjadi 0,3 persen tanpa ada perubahan rasa pada kedua jenis sub dengan menambahkan konsentrasi MSG ke kadar optimal 0,7 persen. Jadi, penggunaan NACL 0,3 persen plus MSG 0,7 persen ini menghasilkan penggunaan NACL hanya 62,5 persen dari kadar NACL awal yang optimal pada resep original. Jadi, penurunannya itu luar biasa, 37,5 persen. Padahal tadi saya katakan di slide tentang di tanda garam, cukup 15 persen sudah akan mengurangi 8 juta kematian. Apalagi ini, bisa mengurangi 37,5 persen garam. Luar biasa. Ini mengingatkan, dok, waktu 3 menit lagi, dok. Baik, ya. Saya untung sudah hampir selesai. Kesimpulan dari berbagai yang saya sudah sampaikan, MSG itu aman, ya. Dan acceptable daily intake MSG tidak ditentukan alias boleh dipakai secukupnya. Pasien lansia itu beresiko malnutrisi oleh berbagai sebab dan penambahan MSG ke dalam makanan lansia dapat membantu memperbaiki naksum makan, fungsi oral, dan saluran cernak, dan juga memperbaiki status gisi secara umum. Diet rendah garam yang diberi campuran MSG dapat menjaga rasa enak makanannya dengan tetap menurunkan kadar natrium dalam dietnya. mungkin dari saya cukup sekian, semoga tepat waktu, terima kasih. Terima kasih kepada dokter untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua, tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa nanti sebelum penutupan akan diadakan kuis dan akan dipilih untuk tempat terbaik. Dan untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua tentang perspektif ilmiah dan nilai suatu produk yang akan dibawakan oleh dokter Aditya Warman, Master of Public Health. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada untuk kriwayat organisasi menjadi anggota bidang riset PBID sejak tahun Agustus 2018 hingga sekarang dan untuk kriwayat pekerjaan untuk seluruh peserta bisa melihat secara detail pada layar komputernya. Baik, kepada Dr. Aditya Warman kami persilahkan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya mewakili lembaga riset ID mengucapkan terima kasih buat moderator, panitia, dan panelis lainnya. Senang sekali rasanya punya kesempatan untuk bisa bertukar ilmu pada hari ini. Saya minta tolong slide-nya ditampilkan ya. Baik, kita next slide. Oke, kita mulai dari slide ini. Ini adalah label yang sering kita lihat pada makanan atau minuman yang kita lihat di toko. menjadi pertanyaan apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat suatu produk yang ada di hadapan kita. Di toko, di apotek, atau bahkan yang di online. Apa yang biasanya kita lihat pertama kali? Harganya, biasanya harganya dilihat. Kemudian mereknya, karena kita ingin nyaman. Kemudian apakah kita lihat warnanya, apakah itu juga berpengaruh. kemasannya, atau ada detail tulisan dalam produknya. Ini biasanya tidak terlalu banyak dilihat. Kalau kita dalam suasana pandemi ini banyak melihat di kanal YouTube, itu banyak para vlogger yang pada umumnya mereka membuat review atau kadang-kadang barang mereka melakukan unboxing. Kemudian, kalau kita lihat, mereka juga tidak sedikit yang melihat apa yang tertulis pada bukus atau kemasannya. Jadi, pertanyaannya apakah ini perlu? Kemudian, apakah hal yang sama akan kita lakukan juga kalau kita kebetulan membeli lagi produk yang mirip-mirip? Empamanya, kita beli makanan A dan makanan B, produknya hampir sama. Empamanya, kita sebut saja mungkin yang satu mie goreng, yang satunya mie rebus. Apakah kita lihat juga atau tidak? kemudian, apakah kita juga lihat kalau produk itu ternyata dihasilkan oleh kompetitornya? Apakah kita lihat juga untuk membandingkan, oh ini kandungannya, ini, yang lain, enggak, gitu ya. Kalau di medis, kadang-kadang ada obat yang isinya lebih dari satu, terus kita kadang-kadang mencoba melihat berapa kandungan zatnya yang ada di dalam obat itu. apalagi sekarang dengan pandemi biasanya dilihat kadar vitaminnya lah yang dilihat dan yang lain dan jadi saya pikir itu sesuatu yang pelan-pelan sepertinya kita mulai melakukannya. Bagaimana kalau produknya itu dengan kualitas atau grade yang lebih tinggi? Apakah kita lihat juga perbedaannya? Contoh, ada obat-obatan vitamin yang dia ada istilah Forte atau yang lain, apakah itu juga kita lihat atau enggak? Pernah enggak kita perhatikan. Atau ada produk penurun panas yang dia dengan variasi warna, komposisinya juga ada perubahan, apakah kita lihat juga atau tidak? Kalau untuk makanan dan obat atau olahan pangan lain, mungkin yang sebaiknya kita mulai adalah dengan melihat masa daluarsanya. Kita melihat biasanya kalau kita cari-cari itu dikemasannya ada di tempat yang agak patent, yang agak kuat, akan tertulis daluarsanya. Nah, kalau daluarsanya ini tertulis, kita mungkin juga boleh bertanya, bagaimana kalau daluarsanya ini dekat? Atau bahkan sudah lewat? Masih aman atau tidak buat dikonsumsi? Nah, ini bagian sebenarnya ketika kita mulai melakukan riset kecil-kecilan untuk melihat apakah kalau ini sudah lewat, kalau kita makan kira-kira berbahaya enggak untuk tubuh kita. Tetapi ada jenis olahan pangan, makanan, minuman yang kadang-kadang menulisnya batch number-nya. Jadi, kadaluarsanya enggak ditulis. Tanggal daluarsanya enggak ditulis, cuma tulis batch. Tapi, saya kira dengan berjalannya waktu, sekarang hampir semua produk sudah mulai menuliskan daluarsanya. mungkin kita akan diskusi kalau memang perlu nanti tentang apa dampak dari penulisan masa daluarsa itu. Next slide. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memilih kalau ada banyak produk yang sejenis. Jadi, kita akan mau berbicara tentang bagaimana pendekatan ilmiah itu kita pakai terhadap satu produk. kita melihat sekarang satu produk selalu timbul dengan kompetitornya. Kita sebutlah mie. Variasinya ada banyak sekali minum. Minuman juga begitu ada banyak variasinya. Mungkin seperti makanan penyedap itu atau penyedap rasa itu juga ada banyak variasinya. Terus, bagaimana kalau pada suatu saat kita berada di suatu toko, kemudian kita lihat ada yang berbeda mereknya. Apakah kita akan ambil atau tidak? Kalau kita intip ternyata isinya lebih kurang sama. Kalau kemasannya berbeda, yang tadinya cair, yang ini bentuknya padat atau sebaliknya. Bagaimana kalau berbeda ukurannya? Kalau tadinya ukurannya kecil, sekarang ada ukuran besar, itu semua menjadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Apa konsekuensi dari memilih suatu produk yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan? Ini kan menjadi pertanyaannya. Kalau kita biasa beli merek A, kemudian kita datang ke satu tempat, taruhlah di toko-toko yang jaringannya tersebar sampai ke desa-desa, itu tidak selalu ada itu. Mungkin kita ketika kita ingin beli merek A, ternyata yang ada merek B. Kemudian kita mau pindah tempat untuk cari produk sama, atau mau coba-coba? Kalau kita memilih untuk mencoba, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah orang yang tinggal dengan kita, keluarga kita, dalam hal ini, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, kakak adik, apakah mereka juga bisa nerima? Ada lagi situasi bagaimana kalau suatu saat produk yang selama ini kita konsumsi dan kita sudah nyaman-nyaman ternyata karena sesuatu yang viral, kemudian berupa review, mendapat informasi yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Jadi, produk ini ternyata berbahaya, atau produk ini ternyata punya efek samping yang tidak menguntungkan, atau produk ini hanya boleh dimakan atau dipakai pada kelompok tertentu saja. Akhirnya, kita dari sederatan pertanyaan tadi, kita menjadi bingung bagaimana kita bisa mempercayai atau bagaimana kita bisa membuat suatu keputusan dalam memilih satu produk yang akan kita gunakan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan lihat bahwa tanpa disadari, sebenarnya setiap hari kita selalu milih. Kita selalu dihadapkan kepada pilihan dan pilihan itu bisa sesuatu yang simpel, bisa juga pilihan yang sifatnya kompleks. Kita lihat di slide ini. Kita bisa melihat beberapa pilihan yang sederhana, yang simpel. Contoh, pernah nggak terbayang kalau setiap hari kita selalu ditanya atau memilih kita hari ini makan apa ya? Pagi makan apa? Siang makan apa? Kemudian kalau mau jajan, cemilan sore apa? Kadang-kadang yang tidak diet, dia katanya makan malamnya apa? Dan kita harus pikirkan itu hampir setiap hari. Kalau bisa menunya jangan sama. Tapi ada juga orang yang memang dia lagi senang menu itu, dia makan itu terus sepanjang hari. Tapi sebenarnya kembali lagi, itu pilihan yang harus kita buat setiap hari. Kalau kita keluar rumah, kemudian kita udah milih baju nih. Kita mau pakai baju apa? Kita mesti lihat cuacanya, apakah dia panas atau hujan. Kemudian kemana kita akan pergi? Ruangannya berasekah? Atau memang tempat terbuka? Kemudian kita juga akan lihat siapa yang akan kita temui. Cuma teman-temankah? Atau ada orang-orang yang lebih besar dari kita, lebih dewasa, atau yang harus kita hormati sehingga berpakaian lebih pantas? Atau kita lihat eventnya? Apakah ini eventnya adalah event santai? Mungkin seperti mendengarkan musik, atau olahraga, atau yang lain, itu kita juga memilih untuk pakaian. Jadi bayangkan dari pagi, kita sudah memilih kira-kira mau sarapan apa, ketika mau jalan sudah milih baju, kemudian ketika keluar rumah, kita sudah mikir lagi, milih lagi. Transport apa yang akan kita pakai nih? Kita mau pakai kendaraan yang ada di rumah, roda 2 atau roda 4, atau naik public transport, gitu. Nah, kita sudah memilih juga tentang jenis transportnya, kemudian tujuannya, kemudian kira-kira macet atau enggak, sebenarnya kita juga memilih. Nah, yang juga sekarang agak tinggi adalah pilihan untuk bermain gadget. Gadget ini bisa handphone, bisa tablet, bisa game, atau apa saja. Nah, yang menarik adalah bahkan orang sekarang cenderung lebih senang atau dia tidak boleh lupa membawa gadget dibanding bawa dompet. Karena ada banyak dompet digital bisa bertransaksi. Jadi, kadang-kadang ketika kita uangnya kosong atau ketika ATM tertinggal, kita masih bisa bayar dengan dompet digital yang sekarang banyak tersedia. Nah, sekali lagi pada dasarnya saya ingin dikatakan bahwa sebenarnya pilihan sederhana itu hampir kita lakukan setiap hari. Next slide. Slide berikutnya. Ya, ini. Nah, terkadang kita harus membuat pilihan yang lebih kompleks dalam hidup kita. nah, umpamanya adik-adik yang mahasiswa berdokteran pada waktu masuk mungkin masih pertimbangan nih. Waktu itu emang pengen jadi dokter atau memang orang tuanya yang ingin atau ada pertimbangan lainnya. Jadi, waktu mau kuliah aja sudah milih nih. Diterima nggak ya masuk sini, masuk situ semua memilih. Kemudian, kita memilih konektivitas atau circle pertemanan kita. Ya, persahabatan. Jadi, diantara teman ada yang jadi sahabat atau mungkin dari sahabat ada yang lebih dekat lagi. Nah, itu semua dimulai dengan memilih. Kalau kita berurusan dengan makanan atau kesehatan, kita sering perlu mendapatkan second opinion. Tentang apa yang perlu kita gunakan. Contohnya, kalau kita lagi mengenak badan, terus kita datang ke dokter, dokternya bilang begini, kita kok rasanya nggak yakin. Kadang-kadang kita nanya sama saudara atau teman yang juga berprofesi sama untuk mendapat second opinion. Nah, yang juga menjadi pilihan yang kompleks adalah pertimbangan politik. Nah, ini kalau kita lihat sejak beberapa tahun terakhir ini, pertimbangan politik ini menjadi sesuatu yang berujung kepada terganggunya hubungan dalam pertemanan. Jadi, memilih siapa nih? Memilih jagoan saya atau memilih saudara saya, bahkan kadang-kadang dalam satu rumah pasangan itu bisa berbeda karena pilihan. Oke, next slide. Nah, ini adalah satu contoh tentang bagaimana beberapa pilihan mempunyai efek yang nggak disadari oleh kebanyakan dari kita. Ini contoh nih, kalau kita menghampiri satu toko, satu outlet, dicoba nih, biasanya kan suka ada yang nawarin dicobain produknya, ada yang menawarkan dalam hal ini dicoba untuk penelitiannya dicoba selai. Ada dua pilihan, yang satu selainya enam jenis, yang satu dua puluh jenis. Kemudian, ada pertanyaan menarik bahwa berapa persen kemungkinan seseorang yang mencoba enam jenis itu dan yang dua puluh empat jenis itu yang akan beli. Jadi, yang enam, enam varian, yang satu punya dua puluh empat, pertanyaan adalah berapa persen kemungkinan membeli di antara dua kelompok ini. Next slide. Ternyata, menurut penelitian yang dibuat tahun 2000 ini, bahwa yang mencicipi enam jenis, bukan yang dua puluh empat, enam jenis itu justru peluang lebih besar untuk membeli salah satu di antara slide tersebut, dibandingkan yang dua puluh empat jenis. Nah, kemudian, kalau dilihat juga, persentasenya mencapai sepuluh kali lipat lebih tinggi yang membeli, dengan kata lain, begini, jumlah yang membeli berbanding terbalik dengan yang mencicipi lebih banyak variasinya. Kenapa ini terjadi? Next slide. Nah, ternyata slide ini menunjukkan bahwa jika jumlah pilihan, nah ini mungkin perlu kita cerna lebih dalam, bahwa jika jumlah pilihan menjadi lebih banyak, maka orang akan tertarik untuk berkunjung, untuk mencoba, untuk melihat. Tetapi, pilihan yang banyak akan membuat orang menjadi demotivasi buat membeli. Nah, pertimbangannya adalah, kalau dia punya banyak pilihan, dia berharap di antara banyak pilihan itu ada satu yang menonjol yang mungkin akan dia beli. Tapi, kalau dia punya enam atau dia punya 24 dan barangnya sama, yang 24 itu akan lebih memusingkan dia untuk memilih mana yang terbaik. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah decision paralysis, bahwa kita kadang-kadang tidak selalu berjalan linear. Next slide. Nah, akhirnya kita sampai kepada pertanyaan, penelitian tentang apa yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, mungkin mencoba suatu produk, pangan, olahan, minuman, apa yang membuat orang itu mengambil keputusan. Apakah kita berani mengambil keputusan? Dan apakah keputusan yang kita ambil itu sudah benar? Apakah kita akan menyesal nantinya? Terus, yang juga menjadi pertanyaannya adalah, apa konsekuensi dari keputusan itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Next slide. Nah, ternyata ada beberapa penelitian yang mengamati soal ini, tetap faktor pengaruhinya. Salah satunya yang mereka temukan adalah soal pengalaman. Di slide ini terlihat bahwa si Juliuson dan kawan-kawan menemukan bahwa suatu keputusan yang dibuat di masa lapau akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil di masa mendatang. Jadi kita ini rasanya agak susah move on. Jadi kalau dulu sudah mengambil keputusan, kayaknya di masa akan datang, kita harus mengambil keputusan lagi. Nah, kecenderungannya adalah manusia akan cenderung mengambil keputusan yang sama jika berada dalam situasi yang sama. Jadi memanya kayak dia mau makan perutnya gak enak, mau makan atau enggak. Jadi kalau situasinya sama, biasanya pilihannya akan sama. Ini hasil penelitiannya. Nah, mungkin ini berhubungan dengan pertimbangan konsekuensi yang sudah diambil. Jadi contohnya ketika dia lapar, dia mau makan atau enggak. Kalau dia gak makan, kemudian oh ternyata nanti gak apa-apa perutnya. Setelah itu dia akan mikir juga, oh kalau besok berarti saya gak makan. Sebaliknya, kalau habis itu dia langsung lemas, dia mungkin akan berpikir untuk mencoba dan itu akan menjadi pilihannya secara default untuk yang akan datang. Nah, penelitian lain dari Sagi menyimpulkan bahwa orang cenderung akan mencoba menghindari kesalahan yang sama, terutama atas keputusan yang pernah diambilnya. Nah, ini juga penelitiannya masuk akal ya, jadi bahwa orang yang kesalahan yang dia pilih dalam masa lampaunya itu akan dia coba untuk dihindari. Jadi, kalau mbak-bakanya makan, oh saya pernah makan yang sambal levelnya 9, terus dia coba, oh ternyata gak kuat, dia mungkin besok akan pesen yang levelnya di bawahnya. Jadi, pengalaman itu membuat seseorang itu mempengaruhi keputusan-keputusannya. Nah, penelitian lain juga menunjukkan bahwa untuk belanja, artinya untuk sesuatu yang tidak masuk di mulut, artinya investasi atau belanja barang-barang yang lain, kita cenderung tidak melihat masa lalu, kita cenderung hanya melihat apa yang ada di depan kita. Jadi, kalau kita disediakan banyak gadget, kita tidak lagi pengalaman tentang merek yang dulu kita suka, itu biasanya gak terlalu banyak. Kita akan memilih apa aja yang ada, kita pilih yang kita anggap paling baik diantara itu. Atau tadi juga, kalau mau punya makanan, kita diundang, kita datang, kita akan melihat, wah kira-kira apa yang mesti saya pilih. Dia akan memilih apa yang ada di situ. Jadi, dia mungkin kadang-kadang mengabaikan apa yang menjadi pantangannya di masa lalu. Apalagi, kalau bahan-bahan itu atau makanan itu atau investasi itu atau produknya belum pernah dia lihat sebelumnya. Biasanya ada sedikit ketertarikan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi, kadang-kadang kalau dibilang, oh ininya, tadi mungkin dokter Yohanes bilang mungkin makanannya sedikit. Yang ini mungkin dia pembinasinya, ada MSG-nya, ada gulanya, atau pakai sambal terasi, dia belum pernah coba, mungkin dia akan coba. Next slide. Hal yang lain yang mengaruhi keputusan adalah soal bias. Bias ini ada banyak jenisnya. yang sering timbul bias itu adalah ketika orang itu dia berpikirannya sempit. Jadi, dia cuma ngambil satu observasi saja. Jadi, mungkin dia lihat maksudnya dia cuma lihat temannya saja atau tetangganya melakukan ini atau makan ini dan punya akibat yang drastis, maka dia akan bersikap itu sebagai suatu generalisir. kalau makan bakso jangan lagi pelut kosong. Dia akan beranggapan segitu. Jadi, yang paling banyak juga jangan minum Coca-Cola sama durian. Itu akan selalu menjadi legenda sampai hari ini. Masalah pembuktiannya itu hal yang lain. Hal itu akan menimbulkan gangguan pada memori kita karena kita menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihan, kemudian seringkali membuat judgment yang keliru. Hal ini disebabkan karena satu dan lain hal. Nomor satu dia mengambil referensinya terlalu sedikit. Tadi kalau Dr. Johannes kan kasih beberapa referensi banyak. Jadi, memang itu perlu dibiasakan bahwa referensi itu jangan cuma satu, jangan cuma malas mencari referensinya. Kemudian, hal yang bias itu juga bisa terjadi karena dia dipengaruhi oleh traumanya tadi. Traumanya bisa dari orang tuanya yang menanamkannya atau trauma yang dialami sendiri. Jadi, akhirnya dia tidak mau nyari lagi. Sudah deh, pokoknya kalau sudah itu dia tidak mau. Yang ketiga, dia punya sifat pasrah. Artinya, yaudah deh, kalau memang begini sudah tidak bisa deh. Kalau saya sudah alergi, saya akan alergi saja. Jadi, dia tidak mau mencoba cara lain yang mungkin bisa membuat perubahan. Tapi, dia pikir sudah seperti ini saja. Kecenderungan ini akan membuat orang bersifat spekulatif. Jadi, orang spekulatif itu biasanya sistemnya dia trial and error. Nah, ini bertolak belakang dengan konsep penelitian ilmiah. Trial and error itu ada juga, tapi sifatnya spekulatif. inilah yang akhirnya membuat dia menjadi lebih trauma untuk mengambil keputusan. Nah, faktor umur juga berpengaruh. Dan, status sosial ekonomi. Si Vinuk Ken ini dan kawan-kawan menemukan bahwa fungsi kognitif untuk mengambil keputusan akan menurun. Jadi, dengan bertambahnya usia, kadang-kadang kita disuruh ngambil keputusan, disuruh milih, kadang-kadang suka agak panjang waktu mikirnya dibanding ketika muda-kala muda kita apa aja kita berani. De Bruyne juga bilang hal yang agak mirip-mirip bahwanya bertambahnya usia juga bisa membuat seorang merasa terlalu yakin dengan keputusannya. Jadi, hampir semua keputusan itu menjadikannya dia salah. Kemudian, ada juga kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini adalah ketika seorang merasa pendapatnya penting, ditunggu. dan mempengaruhi hasilnya dan kepentingannya sendiri. Nah, ini adalah fakta yang ditemukan dalam suatu penelitian yang kami pernah kerjakan sebelumnya. Ada hipotesisnya bilang begini, antara hipotesis, opininya dengan hasilnya akan berbeda. Contoh, pada pemberian zat besi pada ibu hamil akan memberikan manfaat yang besar terlepas dari status gizi ibu hamil itu. ternyata pada akhir penelitian itu menunjukkan bahwa suplementasi yang mengandung zat besi bermanfaat bersignifikan pada ibu yang menderita anemia. Nah, pada ibu yang status gizi normal, dia tidak terlalu signifikan. Jadi, tubuh kita punya sistem. Ketika dia normal, dia menjadi tidak signifikan. Kemudian, suplementasi zat gizi mikro dan makro yang tadi sudah dibilang menjadi pilihan. Sehingga pada pandemik ini, kita mengisi tubuh kita dengan vitamin dan makanan lain-lain. Artinya vitaminnya penuh. Padahal pertimbangkan juga bahwa kombinasi antara makro dan mikronutrien yang kita makan itu bisa punya efek yang lebih baik. Dan juga suplement yang bagus biasanya harganya tidak mahal. Bisa mirip dengan seporsi makanan. Oke, slide. Terus. Terus. Ini tadi ya, sorry. Jadi slide-nya kelewat. Sekali lagi terus. Ya, ini yang tadi Dr. Johanis juga sampaikan bahwa pada dasarnya Henik dulu di awal 1900-an menggunakan teknik yang mengatakan bahwa bahan tertentu di daerah tertentu pada lidah itu akan punya sensor sesuai daerahnya. Jadi di depan manis, di belakang pahit, ada asam dan ininya. Waktu itu baru dikenal ada empat rasa di lidah. Saya nggak tahu nih adik-adik di kedokteran masih dapat empat rasa atau ada yang lain. Tapi dulu kita masih dapat empat rasa. Karena dianggap daerah itu sensornya khas. Slide. Nah, ternyata fakta kemudian adalah juga tadi sudah dibilang ada bahan kelima yaitu tadi disebut Dr. Johanis itu umami atau rasa gurih ditemukan oleh seorang Jepang yang sekarang juga mulai dikenal. Padahal dari tahun 1900-an tapi baru sekarang dikenalnya. Kemudian pada tahun 70-an Arcolings menemukan bahwa sebenarnya sensor rasa itu ada pada seluruh permukaan lidah. Cuma intensitasnya saja yang berbeda. Dan bahkan dikatakan bahwa sensor itu ada juga pada langit-langit dan pada epiglotis. Nah, sekarang akhir-akhir ini mulai ada rasa-rasa baru. Jadi, ada rasa seperti fat, ada rasa kokumi, ada juga rasa yang lain. Nah, ini mungkin berkaitan dengan produk-produk yang menjelaskan tentang sensasi MSG nantinya. Oke, terus silahkan naik slide. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat riset untuk profesional medis. Nah, untuk kita ketahui bahwa riset itu artinya re dan search. Jadi, research itu artinya kita mencari ulang. Jadi, kalau orang mendapatkan hasil boleh nggak kita ulang? Boleh. Kalau kita mau rubah-rubah sedikit hipotesisnya boleh nggak? Boleh. Itulah sebabnya research. Jadi, bukan plagiator kalau kita mengulang riset dengan teknik yang sama. Mungkin kadang-kadang daerahnya dibedakan. Yang satu di Jawa Barat, yang satu ternyata di Sulawesi Barat. Itu boleh dilakukan. Dan itu lazim dilakukan. Nah, sebuah masalah ilmiah itu bisa jadikan pertanyaan penelitian. Tetapi nggak semua pertanyaan bisa jadi pertanyaan ilmiah. Hanya yang aktual saja yang biasanya kita cari. Kemudian, kita diharap konsep membaca referensi, meneliti ulang, bahkan penelitian yang baru akan memberikan kesimpulan satu produk. Format riset yang baik sebenarnya melampirkan format tujuan, metodologi yang lain supaya bisa ditiru. Jadi, jangan beranggapan kalau riset itu nggak boleh ditiru. justru riset itu harus bisa ditiru oleh orang lain. Nah, sekarang beda penelitian ilmiah dengan peneliti produk adalah kalau penelitian ilmiah kita menjawab pertanyaan penelitiannya. Jadi, exact. Tapi kalau meneliti produk itu kita untuk menemukan jawaban-jawaban lain dan kesimpulan-kesimpulan yang baru. Slide. Nah, ini kita lampirkan sumber bahwa di Amerika, di negara maju, bahwa mereka lebih percaya dengan menggunakan gogling. Jadi, kalau ada apa-apa mereka gogling dulu. Ini data di Amerika, di belum lama ini. Kemudian, saya juga melihat bahwa generasi muda di Indonesia, kadang-kadang kalau kita mengatakan sesuatu dan istilah, mereka langsung sumber HP-nya dan langsung mencari itu. Istilah itu, organisasi itu, makanan itu, biasanya mereka langsung cari. Jadi, saya pikir itu sudah mulai juga dilakukan di Indonesia. Nah, yang terlihat juga dalam data ini adalah bahwa informasi yang paper-based itu mulai ditinggalkan. Itu ada di bagian bawah itu. Jadi, artinya orang mulai sekarang bergeser kepada digital. Next. Nah, ini survei tahun 2017 bahwa orang masih mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, akunnya sendiri yang dipakai untuk mencari informasi dari pihak ketiga. Bahkan, referensi ahli, konsultan, atau vendor itu ada, tapi tidak lebih besar daripada yang dia cari sendiri. ada peluang untuk demo produk itu menjadi sarana informasi langsung. Sehingga pro dan kontra mungkin kalau tadi dibilang ada asimetri informasi itu bisa dijawab. Karena ada kesempatan buat ketemu. Jadi, menarik bahwa review produk secara langsung pada penelitian menjadi berbeda dengan produk ilmiah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau ini adalah next slide. nah, ini adalah hirarki. Kalau tadi adalah produk, kalau ini adalah penelitian ilmiah. Kalau kita tahu evidence-based medicine itu sekarang sudah banyak dimodifikasi, kita lihat bahwa informasi yang ter-filter, arti informasi yang tidak acak, yang sudah mulai disaring, itu bisa meningkatkan kualitas bukti yang disertakan. Di atas RCT, dulu dianggap RCT yang paling tinggi. Kemudian ada systematic review dan sejenisnya. yang artinya systematic review dan sejenisnya adalah mengumpulkan beberapa RCT untuk diambil kesimpulan yang sama. Untuk mengkonfirmasi dan membandingkannya. Nah, yang perlu jadi catatan adalah kesimpulan yang berbeda menjadi sangat wajar. Karena mengikuti banyak hal yang ada, contohnya waktunya mungkin yang satu kohort panjang, yang satu cuma satu bulan. Sample-nya, metodologinya, jenis analisis yang dipakai, dan hipotesis yang diuji. Jadi mungkin adik-adik kalau memang menghadapi beberapa informasi, saran saya adalah lihat dulu dari itunya. Jadi tadi ada hirarkinya disini, lihat, mana yang lebih bagus antara kohort dengan cross-seksional, mana yang lebih bagus antara case control dengan yang lain. Itu bisa dilihat. Sebagai kesimpulan terakhir, saya akan sampaikan bahwa tanpa disadari kita selalu dihadapkan kepada pilihan. Pilihannya selalu baru dan datang dalam bentuk unfiltered. Jadi kita seringkali dapat informasi yang mentah. Jadi mungkin ada baiknya tadi Dr. Jonas bilang kalau dapat informasi sebaiknya kita lihat kepada kita filter, kita lihat referensinya. Kemudian memilih referensi yang valid akan menghasilkan jawaban yang baik. Baik sekarang dan kalau dilatih untuk jangka panjang itu jadi kebiasaan yang bagus. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia, kebiasaan untuk mereview referensi itu bisa dilatih. Jadi kalau kita sudah terbiasa, saya ingat dulu waktu dosen S2 saya, Dr. SPOG, setiap hari dia selalu baca jurnal setiap hari. Sehingga ketika menguji proposal maupun hasil, pertanyaannya sangat berbobot karena dengan usianya yang sudah lanjut masih baca satu jurnal setiap hari. Kalau ketemu informasi yang berbeda tentang suatu produk itu sangat wajar. Alasannya karena dia tadi belum terfilter. Jadi cobalah untuk mereview beberapa dan cobalah lihat bagaimana kesimpulan itu dibuat. Pendekatan ilmiah itu bisa jadi nilai tambah karena bedanya kalau penelitian ilmiah itu untuk menjawab hipotesis, kalau untuk penelitian produk itu bisa mencari keunggulan-keunggulan atau temuan baru. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Aditya Warman atas pemaparan materinya. Karena pemaparan materi dari kedua narasumber telah dijelaskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya-jawab. Baik dok, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di fitur Q&A dan mungkin di sini saya izin untuk membacakan pertanyaannya dok. Baik, untuk pertanyaan pertama dok ditujukan kepada Dr. Yohanes dari Esther Angelina Marpao. Ingin bertanya mengenai isu penggunaan MSG di Indonesia di mana banyak sekali masyarakat yang masih berpikir bahwa penggunaan micin akan membuat bodoh atau lambat berpikir. Jika masyarakat sama sekali tidak menggunakan MSG, apakah ada dampak bagi tubuhnya? Karena seperti yang dijelaskan, bahwa tubuh kita juga membutuhkan glutamat. Mungkin Dr. Yohanes bisa menanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih. atas pertanyaannya memang betul isu tentang MSG membuat kita jadi bodoh itu sudah lama sekali. Tapi, tadi sudah saya sampaikan bahwa asupan glutamat dari MSG pada orang Amerika itu 1 gram per orang per hari. Di Jepang, 2 kali lipatnya, 1,9 gram per orang per hari. Tapi, apakah orang Jepang bodoh dibandingkan orang Amerika? Jawabannya tentu tidak. Kita mobil-mobil semua bikinan Jepang. Alat-alat bikinan Jepang biasanya bagus. Dan juga Jepang itu negara yang secara ekonomi maju sekali. Setara dengan Amerika. Jadi, dari situ kita bisa melihat tidak mungkin MSG itu membuat kita bodoh. Kita juga perlu tahu secara ilmiahnya glutamat yang kita makan baik dari glutamat yang bebas yang dari makanan ataupun dari bahan tambahan pangan seperti micin itu tidak akan masuk ke dalam otak karena tidak dapat menembus sawar otak. Jadi, tidak ada hubungan antara konsumsi micin dengan kebodohan. Sama yang perlu kita tonjolkan kebodohan itu kenapa? Karena males belajar. Karena anak-anak zaman sekarang kebanyakan waktunya itu habis di depan layar komputer atau layar HP. Mainan HP, main game. Tapi dia tidak mau belajar. Coba zaman saya masih kecil tidak ada itu namanya HP. Tidak ada itu video game. Jadi, belajar dan main. Mainnya pun secara fisik. Jadi, zaman dulu jarang yang terlalu gemuk. Anak-anak itu ya. Karena bermainnya fisik naik sepeda, main bapak loncat-loncat sana sini kan. Kemudian juga kucing-kucingan gitu. Nah, lain dengan sekarang. Mereka banyak main game tidak kena waktu jadi makanya bodoh dan juga sering mengalami kegemukan. Karena makannya pun luar biasa ya. Banyak makan cemilan yang katanya mengandung MSG. Padahal bukan. Mengandung MSG betul, tapi lebih penting kalorinya tinggi. Apakah kalau tidak makan MSG itu berbahaya? Tidak. MSG itu kan sumber glutamat. Glutamat bebasnya ada dan juga glutamat bebas itu ada juga dalam makanan. Sedangkan glutamat itu digunakan diserah dan digunakan terutama oleh sel-sel usus oleh entrosit digunakan sebagai sumber bahan bakar untuk entrosit. Kita tahu entrosit itu sangat aktif. Dia juga memperbanyak diri setiap hari memperbaharui diri setiap hari sehingga banyak sel-sel usus yang dilepaskan masuk ke dalam vesus tentunya. Seperti kulit kita yang tumbuh terus tidak pernah berhenti diganti dari tapisan paling bawah sampai menjadi lepas menjadi kulit yang terlepas. Usus pun sama. Jadi apakah berbahaya kalau kita tidak makan micin? Tidak. Tapi kita mendapatkannya dari makanan. Glutamat itu ada di mana-mana. Di dalam makanan pun kita bisa menjumpai glutamat. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan lagi, dok. Saya izin membacakan kembali. Pertanyaannya dari Veronika asal institusi dari Universitas Musa Cendana. Pertanyaannya, apakah benar anak yang autisme tidak diperbolehkan mengkonsumsi MSG? Jika ya, bagaimana pengaruh MSG terhadap sistem saraf anak autisme tersebut? Baik, terima kasih. Jadi tentang diet pada autisme itu macam-macam. Dulu dikatakan harus GFCF, gluten-free, kasein-free. Jadi tidak boleh mengkonsumsi yang mengandung gluten, yaitu protein yang asalnya dari kelompok gandum. dan juga tidak boleh makan protein kasein, yaitu yang basah dari susu. Biasanya susu sapi. Tapi itu sejak dulu pun banyak yang membantah teori tersebut. Lebih penting untuk anak-anak autisme itu diberikan kognitive behavior therapy. Jadi itu yang paling penting. Dietnya jangan sampai anaknya jadi kurang gizi. Itu yang penting. Saya pun demikian. sejak dulu saya tidak menerapkan GFCF pada anak-anak autis yang berkonsultasi pada saya. Saya bilang lebih bagus CBT, cognitive behavior therapy ke psikolog atau psikiater yang memang pakar di bidang menangani autisme. Apakah ada hubungan MSG dengan autisme? Tidak juga. Kita belum pernah ada penelitian yang menghubungkan mengkaitkan MSG dengan autisme. Tapi sekali lagi saya bilang selalu mementingkan cognitive behavior therapy. Diet apapun boleh. Pengalaman saya ada satu ibu-ibu yang berobat pada saya untuk turun berat badan sesudah berapa lama menjadi pasien dia baru bilang dok anak saya autisme yang laki-laki mau 17 tahun apakah dietnya harus terus GFCF? Selama ini saya ditanya GFCF saya bilang saya tidak setuju GFCF kemudian kalau sama saya dia bebas asal jangan terlalu gemuk anaknya kemudian berapa bulan kemudian dia datang lagi waktu ulang tahun yang ke-17 dia cerita anaknya itu dibebaskan pola makannya boleh makan apa saja ternyata tidak ada masalah jadi dok sampai sekarang saya bebaskan sudah berapa bulan ini tidak ada masalah jadi saya juga nyesel kenapa dulu pakai diet GFCF padahal ternyata tidak ada efeknya memang autisme itu makin tambah usia makin bagus dia makin berfungsi normal anak-anaknya walaupun memang mungkin ada sisa-sisa pasti tapi biasanya membaik autisme semoga menjawab baik terima kasih dok atas jawabannya mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya dok karena pada kolom komentar juga sudah banyak pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Lydia dari FKUHT pertanyaannya dok saya mohon izin bertanya di dalam kemasan MSG seperti Ajinomoto dan lain-lain biasanya juga terdapat adanya bahan pengawet nah apakah penggunaan MSG yang lebih banyak kadarnya mohon maaf saya ulangi pertanyaannya apakah penggunaan MSG yang lebih banyak kadarnya daripada garam masih lebih menguntungkan karena isu di masyarakat yang ada juga sering seringkali menyarankan untuk menggunakan MSG saja daripada MSG sebagai bahan baku makanan oke menggunakan garam saja ya daripada MSG baik sebelumnya saya tanya apakah Anda mempunyai kemasan micin di dekat Anda coba Anda lihat apakah ada betul ada kata-kata Anda bahwa di dalam kemasan micin itu adalah ada bahan pengawet saya tantang setahu saya tidak ada kenapa karena tadi sudah saya jelaskan bahwa kristal micin itu hanya mengandung 10% air kandungan air yang hanya 10% ini tidak memungkinkan bakteri untuk berkembang biak jadi tidak perlu tambahan pengawet micin sendiri dengan kandungan air kurang 10% itu sudah tidak memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme selama belum terkontaminasi selama kemasannya masih utuh belum lembab itu pasti aman dikonsumsi jadi tidak mengandung pengawet jadi saya tidak setuju kata-kata mengandung pengawet itu salah apakah pengawet itu berbahaya sebetulnya ada beberapa pengawet yang memang diizinkan untuk makanan seperti bensuat itu boleh dikonsumsi dalam batas tertentu ada acceptable daily intake untuk bensuat jadi kalau kelebihan pun tidak enak getir rasanya apakah bensuat berbahaya tidak yang berbahaya itu pengawet yang bukan untuk dimakan contoh formalin kita tahu tahu itu masih banyak menggunakan formalin jadi hati-hati kalau beli tahu jangan terlalu sering makan tahu enak saya juga suka tahu tapi sekarang saya lebih pilih tempe tempe itu tidak mungkin mengandung pengawet karena kalau dikasih formalin maka si jamur yang putih-putih itu risopusnya tidak akan muncul jadi tempe tentu lebih aman karena dia tidak mengandung pengawet yang berbahaya seperti formalin menjawab pertanyaan yang kedua apakah kita cukup hanya menggunakan garam saja daripada menggunakan micin lebih baik menggunakan garam tadi sudah saya katakan kita harus mengurangi asupan natrium kita mengurangi asupan natrium targetnya tahun 2025 itu sebanyak 2000 miligram natrium per orang per hari tapi implikasinya tentu makanan jadi hambar jadi tidak begitu enak tapi untuk solusinya maka sudah banyak penelitian yang menggunakan micin untuk mensiasati rasa supaya tetap enak walaupun kandungan natriumnya dikurangi jadi secara praktis kalau Anda menggunakan untuk makan sehari-hari kalau satu sendok teh itu kita bagi dua satu sendok tehnya dibagi dua setengahnya garam setengahnya micin itu satu sendok teh peres Anda gunakan itu satu hari untuk makanan Anda rasanya pasti masih enak walaupun kandungan garamnya hanya setengahnya lagi micin tadi sudah saya katakan kandungan natrium pada garam itu adalah 39 gram 39% sedangkan kandungan natrium pada micin hanya 12% jadi dengan menggunakan perbandingan setengah sendok teh garam setengah sendok teh micin itu akan dicapai penurunan kadar natrium yang lebih dari 15% tapi tetap rasanya masih enak itu secara praktisnya penggunaan perbandingan micin dengan garam terima kasih baik dokter adik ada tambahan ada apa mohon maaf untuk dokter mungkin ada tambahan dok dok adik ya silahkan mohon maaf dok mungkin masih di ya jadi menarik itu tadi tanggapan dari dokter johanes jadi memang akan ada banyak kontroversi tentang MSG tapi mungkin kalau saya sampaikan juga dalam makalah tadi sebaiknya belajar juga untuk mencari informasi yang seimbang sehingga kita bukan hanya mendapatkan jawaban atau solusi tapi juga tidak meneruskannya sebagai suatu dogma atau suatu pesan sehingga ketika jadi bayangkan kalau orang yang sudah lansia yang biasanya juga kalau kurang sehat nafsu makan nya kan turun gitu ya dokter johanes biasanya turun terus nggak boleh pakai micin makannya dibatasin otomatis tambah nggak mau makan padahal kekuatan orang lansia itu justru dari makannya nah ketika kita tahu bahwa sekarang dengan MSG itu boleh diberikan dan itu membangkitkan selera makannya saya pikir itu sesuatu yang jadi baik untuk mereka makanya jadi mungkin saatnya kita-kita ini yang memang bergerak di kesehatan ini mulai belajar untuk mencari tahu dengan lebih benar itu dari saya ya setuju sekali dengan pendapat adit ya memang betul sampai sekarang itu pun di rumah sakit itu belum masuk yang namanya micin itu tidak boleh ya mereka tabu menggunakan micin sehingga kita bisa lihat kalau ke rumah sakit misalnya di bagian gizi dilakukan plating sisa makanan sisa makanan ditimbang tadinya yang diberikan misalnya 350 gram sisanya berapa itu pasti lebih dari 50 pasiennya terbuang karena tidak enak kita tahu makanan rumah sakit garamnya dikurangi sehingga tanpa micin rasanya luar biasa hambar kita tahu juga orang sakit napsum makannya menurun ditambah dengan asupan makanan yang tidak enak tentu rentan timbul malnutrisi pada pasien yang diopname jadi itu semacam bias pendapat yang kolektif bias terhadap micin tadi sudah dikatakan melalui dokter Aditya Warman jadi mereka itu tidak peduli dengan penelitian penelitian terbaru tapi masih menggunakan apa yang didapat dulu katanya begitu itu masih diterapkan sampai sekarang jadi menyedihkan kondisinya memang sudah saatnya yang muda-muda ini yang nanti merubah mulai berpikiran secara lebih rasional menggunakan berbagai penelitian yang baru dan diterapkan dalam penerapannya pada pasien di rumah sakit terutama pada pasien lansia tadi saya ada pertanyaan yang saya baca sekilas Q&A apakah sudah bisa diterapkan penelitian pada lansia meningkatkan daya tahan tubuh pada lansia itu apakah sudah secara umum diterima jawabannya belum penelitiannya memang hanya sedikit seperti tadi saya katakan pada cacat dari berbagai penelitian tentang MSG itu hanya satu masalah sampelnya masih sedikit kita belum bisa menggunakannya secara umum mudah-mudahan nanti mungkin lembaga riset ini mulai meneliti multi apa multi center pada banyak pasien penggunaan MSG itu apakah benar dapat meningkatkan gizi pada lansia mungkin kita tunggu tapi dari data-data yang saya baca di Jepang dan lain-lain cukup menjanjikan ya mungkin tambahan dari saya terima kasih silakan terima kasih Dr. Ewan Aditya Warman langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya dok saya izin membacakan kembali untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Aida Hamdani asal institusi dari UNISBA pertanyaannya apakah dengan memakan makanan yang mengandung MSG dapat memicu faktor resiko terjadinya kanker sehingga sel-sel kanker menjadi aktif mohon penjelasannya dok jawabannya tentu tidak karena sel-sel kanker itu lebih saya kembali ke pertanyaannya jawabannya memang ada masalah timbulia kanker pada hewan penelitian pada tikus tikus itu diberikan MSG dosis tinggi kemudian ternyata pada tikus ada beberapa tikus yang mengalami keganasan pada kandung kemihnya apa bisa demikian tikus itu pipisnya sangat sedikit sangat terkonsentrasi air urinnya beda dengan mamalia yang lain jadi pada tikus diketemukan adanya peningkatan angka keganasan pada fisika urinaria tapi pada hewan yang lebih tinggi misalnya pada anjing penelitian dan kerana penelitian itu tidak pernah ditemukan kasusnya jadi apalagi pada manusia sampai saat ini belum pernah ada laporan kasus keganasan yang disebabkan oleh konsumsi MSG secara normal dalam arti kata dimakan bersama makanan dalam konsentrasi yang wajar kita sampai saat ini belum pernah ada kasusnya karena seperti saya katakan tadi bahwa nasib pelutamat bebas dari micin itu sama dengan nasib pelutamat bebas yang asalnya dari makanan seperti tomat misalnya itu nasibnya akan sama tidak ada perbedaan tidak akan memacu kanker semoga menjawab dikatakan bahwa tikus itu merupakan spesies yang paling sensitif terhadap efek samping MSG MSG juga menimbulkan kegemukan pada bayi mencit yang disuntik MSG dengan dosis tertentu ada protokol untuk membuat MSG induced obesity pada tikus disuntik semuanya dosisnya cukup tinggi dan itu tidak mungkin terjadi pada manusia semoga menjawab baik dok dan saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta nantinya di akhir sebelum penutupan akan diadakan kuis dan akan ada gopay juga 300 ribu bagi 6 peserta terbaik jadi diharapkan untuk seluruh peserta menyimak dengan baik webinar kali ini baik disini saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dok saya izin membacakan kembali dari untuk pertanyaannya jajanan jajanan snack makanan ringan pada anak-anak kebanyakan mengandung MSG apakah ada dampak jika anak tersebut sering mengonsumsi jajanan atau snack siap saji karena kebanyakan anak-anak susah makan karena berobat karena kalau berobat selalu dokternya selalu berpesan untuk mengurangi jajanan seperti ciki-ciki yang kita ketahui banyak mengandung MSG apakah hal tersebut membuat anak tidak mau makan dok baik jadi jeleknya cemilan yang seperti apa tadi ya apakah cemilan dalam kemasan itu jeleknya ada beberapa ke satu yaitu kandungan garamnya tinggi rasanya asin biasanya kan nah kedua kandungan lemaknya tinggi sehingga dia itu tinggi kalori tinggi kalori tapi kandungan gizinya jelek jadi empty kalori namanya kan kalori kosong dia mengandung banyak lemak dan sedikit karbohidrat tapi vitamin dan mineralnya sangat sedikit miskin vitaminnya seratnya pun hampir tidak ada nah itu sebabnya makanan itu tidak baik untuk anak-anak jadi yang baik itu untuk anak-anak itu tentu yang bergizi tinggi yaitu tentunya kita makan bersama sama anak-anak itu diharapkan makan bersama dengan orang tua makannya ya seperti orang dewasa cuma jangan yang pedas misalnya kan menjadi makanannya yang bisa dipunyah oleh mereka sesuai usianya makanan anak 1,5 tahun ke atas ya sudah bisa mengunyah dengan baik tentunya bisa makanan dewasa yang seimbang jadi cukup ada mengandung karbohidrat protein lemaknya jangan berlebihan lemak jenuh terutama dikurangi sampai di bawah 10% kalau bisa di bawah 7% nah lemak jenuh itu kan minyak sawit minyak kelapa dan minyak hewani kemudian harus mengandung sayuran yang cukup dan semilannya buah-buahan tidak di jus tapi dimakan biasa jadi makanan yang tadi makanan jajanan itu yang dalam kemasan tidak baik karena apa? karena nanti anak-anak itu terbiasa akan rasa asin bukan karena dia mengandung micin tapi dia terbiasa dengan rasa asin yang berlebihan jadi anak-anak kalau sering makan begitu dikasih makanan yang kurang asin dia pasti akan terasa hamba jadi diperlukan waktu sedikitnya 3 minggu untuk membiasakan anak kembali menyukai makanan rumahan yang tidak terlalu asin dan dengan mengurangi asupan jajanan yang terlalu asin tersebut jadi masalahnya bukan di micinnya karena kita tahu micin itu berutamanya itu tidak berbeda jauh nasibnya akan sama efeknya nasibnya dengan glutamat dari makanan dan tadi sudah saya katakan juga bayi pun sejak dia menerima asin itu sudah menerima glutamat di dalam asin cukup banyak kandungan glutamat dalam asin itu dan itu penting untuk digunakan oleh sel-sel usus bayi yang masih berkembang besar jadi masalahnya bukan untuk anak-anak tadi yang kurang nafsu makannya itu sebaiknya makannya bersama orang tua makannya jangan cuma di blender misalnya disatuin bubur nasi sama sayur sama daging disatuin rasanya ya gitu-gitu juga anaknya pasti nggak mau makan coba kalau makannya bareng bersama orang tua kan kadang-kadang kalau orang tuanya makan anaknya pengen ikut-ikutan makan nah itu kesempatan anaknya suruh makan bersama makannya sama-sama kita karena toh dia sudah bisa mengunya satu setengah tahun ke atas motoriknya pun sudah bagus jangan disuapin dikejar-kejar suruh duduk makan bersama sekeluarga itu mungkin kesan saya terima kasih baik dok terima kasih atas jawabannya mungkin dokter Aditya Warman ada tambahan dok untuk pertanyaan ini dok ya tambahannya mungkin ini aja ya artinya menyambung tadi statement dari dokter Johannes artinya kita di lembaga riset IDI jadi untuk adik-adik nih yang jadi anggota mudanya IDI kalau memang tertarik untuk meneliti silahkan menghubungi lembaga riset bisa dengan dokter Ahmad atau saya atau yang lain dan mari kita buat gitu jadi contohnya kemarin untuk beberapa kegiatan juga banyak dari yang baru lulus yang pengen penelitian jadi kita mau membangun ekosistem bahwa dokter-dokter Indonesia itu lebih banyak membuat pernyataan berdasarkan hasil yang mereka kerjakan sendiri saya mengatakan adik-adik ini ayo kita bangun ini untuk ekosistemnya kita membuat penelitian siapa tahu kita menemukan banyak jawaban-jawaban yang yang lebih bagus dan kita punya nama juga ya dokter Johannes tepat sekali mantap baik terima kasih dokter Johannes dan dokter Aditya Warman atas jawabannya disini saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dok saya izin membacakan kembali dari Arief Rahman asalnya dari klinik utama Belitung untuk pertanyaannya tadi disebutkan bahwa ADU MSG tidak ditentukan tapi apakah ada batasan miligram sebaiknya sudah dikurangi dalam penggunaannya atau mungkin saya ulang pertanyaannya mungkin ada apa mungkin ada batasan miligram yang sebaiknya dikurangi dalam penggunaannya dan jika MSG memiliki banyak manfaat kenapa bisa muncul istilah generasi micin yang seolah-olah mendiskreditkan MSG baik dok dipersilakan untuk menjawab dok baik terima kasih jadi acceptable daily intake memang tidak ditentukan oleh MSG untuk MSG jadi boleh dipakai secukupnya tadi sudah dikatakan menurut penelitian oleh Jinab dan kawan-kawan yang paling enak itu adalah 0,7% MSG-nya untuk dua macam makanan tapi rata-rata kalau digunakan 0,7% itu pun enak jadi 0,7% itu tidak banyak untuk 100 seribu gram makanan cukup 7 gram MSG-nya 7 gram itu tidak banyak 1 sendok lebih sedikit 1,5 sendok teh micinnya jadi si abang-abang tukang bakso pun pintar dia sudah tahu oh dia ngasih micin itu pakai sendok yang kecil kecil nah 1 sendok dia pasti ngasihnya 1 sendok itu sudah cukup tidak berlebihan juga tidak mungkin dia ngambil dari kantong micin itu dia diasorkan begitu saja dia sudah tahu takarannya segitu yang enak untuk 1 kali makan 1 porsi mie bakso itu yang kuah itu kan akhirnya kira-kira 700 cc dia mungkin memberikannya sekitar 5 gram saja 700 cc 700 gram tambahkan 5 gram micin sudah cukup enak sekitar 0,7% mereka sudah pintar jadi jangan berlebihan kalau berlebihan getir rasanya jadi apakah perlu dibatasi kita memang kalau dalam menghitung asupan natrium di rumah sakit itu dihitung kita tetap menghitung asupan natrium dari garamnya berapa dari MSG berapa itu nanti dihitung semuanya supaya jangan merebihi ketentuan misalnya ada pemintaan asupan natrium 2000 miligram per hari saya harus menghitung semuanya kita masuk dari micin juga kita tetap hitung kandungan natriumnya semoga menjawab jadi boleh pakai secukupnya baik dok terima kasih atas jawabannya dok izin membacakan pertanyaan selanjutnya dok ini pertanyaannya dari Andi Devina untuk pertanyaannya apakah kita masih perlu untuk mengkonsumsi MSG buatan dok sedangkan kandungan glutamat alami sudah ada dalam tubuh kita jadi pertanyaannya dok apakah masih perlu untuk mengkonsumsinya dok jawabannya satu untuk Andi apakah Anda mau makan yang enak atau tidak itu jawab itu pertanyaannya bukannya yang ada di badan itu apa kita bisa merasakan di didah kita tidak yang kita bisa rasakan itu rasa umami itu adalah glutamat bebas atau inosinat atau guanila itu yang menimbulkan rasa umami rasa enak di mulut kita rasa umami itu gurih seperti daging jadi pertanyaannya satu apakah Anda mau merasakan rasa enak tentu Anda juga sering kalau nonton di Asian Food Channel atau di National Geographic yang Net Geo People itu Pak Chef mengatakan oh ini rasa umaminya muncul kalau dimasak yang begini atau di fermentasi rasa umaminya muncul nah itu yang kita cari itu rasa umami rasa enak dari makanan itu yang kita cari jadi apakah mau menambahkan MSG ke makanan boleh-boleh saja tapi kalau misalnya makan sambal terasi tanpa MSG pun sudah enak tinggal diulok pakai cabai merah misalnya pakai terasi sedikit garam kalau terasinya kurang asin ditambah lagi asam sedikit atau gula sedikit tentu sudah enak sudah umami karena kandungan berutama dalam terasi sudah cukup banyak tapi kalau kita makan masakan yang lain misalnya capcay itu kan produk umaminya sedikit misalnya capcay pakai ayam ayam itu kandungan umaminya tidak sebanyak skalop misalnya jadi kita boleh menambahkan sedikit rasa umami dari bumbu masak seperti micin misalnya kan boleh-boleh saja supaya rasanya enak itu jawabannya jadi yang ada di dalam badan tidak ada hubungan menutama dalam tubuh kita tidak ada hubungan dengan rasa umami baik dok terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya nih dok dari Liberiani Bangun untuk pertanyaannya dok bagaimana untuk ibu menyusui dok untuk penggunaan MSG atau makanan dalam kemasan atau fast food kalau berlebihan konsumsinya untuk ibu menyusui apa ada resikonya dok ya tadi sudah saya jelaskan bahwa asupan glutamat itu 95% nya digunakan oleh sel-sel usus hanya 5% saja yang bisa masuk kurang dari 5% bisa masuk dalam sirkulasi darah apakah dia dikeluarkan dalam gasi sangat kecil jumlahnya tapi seperti saya katakan tadi asipun mengandung glutamat itu banyak kandungan glutamatnya setengah dari protein asih itu bentuknya adalah glutamat sehingga bayi mendapatkan para-para glutamat yang tinggi dari si asinya jadi apakah bermasalah kalau ibunya makan mengandung micin nanti ke bayinya jadi masalah tidak karena memang penyerapan glutamat dalam usus itu hanya sedikit hanya 5% atau kurang dan di asipun diproduksi itu banyak mengandung asipun banyak mengandung glutamat jadi tidak masalah baik ibu menyusui baik itu ibu hamil tidak ada masalah konsumsi glutamat itu tidak akan melewati sawah placenta jadi sudah ada penelitiannya tidak ada masalah ada tanyaan lain terima kasih dok mungkin dok aditya warman ada tanggapan dok mengenai makanan dalam kemasan atau mungkin fast food yang dikonsumsi oleh ibu menyusui dok ya jadi ada hal yang berbeda antara MSG dengan makanan dalam kemasan kalau MSG tadi dokter Joana sudah sampaikan bahwa MSG itu kekuatannya adalah memunculkan cita rasa umaminya jadi tanpa MSG pun sebenarnya glutamatnya juga sudah masuk sementara kalau makanan dalam kemasan itu dia umumnya sudah ada pengawetnya nah pengawet ini tentunya menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan jadi artinya berapa apakah kadar pengawetnya tadi juga sudah dijelaskan ada pengawet yang dibolehkan atau tidak nah makanya saya bilang kata kuncinya adalah harus jeli melihat kemasannya itu isinya apa aja mereka akan menggunakan nama lain kadang-kadang nama kimia kalau kita mau lihat dan tahu nanti kita bisa tahu ini boleh dan tidak jadi memang perlu literasi untuk mengetahui bahan-bahan yang boleh dan tidak masuk ke dalam saya kira itu kalau boleh sedikit menambahkan Dutra Adit pesan saya kalau membeli penganan itu lihat produsennya kalau produsen yang punya nama namanya besar itu pasti dia menggunakan bahan-bahan pengawet pun yang memang untuk makanan karena harus dia daftarkan ke Bepom jadi Bepom itu juga hati-hati mereka membatasi oh kalau pengawet makanan ini cuma bolehnya berapa macam yang lain tidak boleh warna makanan pun sama harus yang untuk dimakan jadi kalau produsennya ternama biasanya dia jaga nama kalau produsen gurum yang kita tidak tahu siapa yang yang bikinnya tidak jelas dibungkus plastik tidak ada merek yang tidak ada apa kayak gurilem kita tidak tahu gurilem itu produk mana kerupuk yang dari kampung yang dikasih cabai itu siapa tahu dia pakai minyaknya sudah ke dalam luar atau apa kita tidak tahu atau cabainya cabai busuk kita tidak bisa tahu tapi kalau produsen ternama dia jaga nama jadi yang kita penting itu harus ingat jangan sembarangan beli penganan apa snack itu harus lihat apa yang membuatnya kita baru bisa percaya produsennya besar kalau yang gurum-gurum kita tidak kenal sebaiknya dihindari karena siapa tahu nanti makan keripik yang warnanya merah-merah atau pakai roda mint pewarna tekstil nanti kita bisa terkena kanker di kemudian hari kalau sering mengkonsumsinya mungkin pesan saya demikian murah belum tetap sehat ya dok ya murah kita harus hati-hati takutnya aduh warnanya merah menyalah atau pakai pewarna tekstil kan murah kalau pewarna makanan lebih mahal biasanya ya dokter Aditya oke baik dok terima kasih jawabannya dok dan juga dok Aditya Warman selanjutnya dok untuk pertanyaan mungkin dua pertanyaan terakhir ya dok ya untuk pertanyaannya nih dok dari para asal institusi dari UNILA untuk pertanyaannya tadi disebutkan bahwa di Amerika penggunaan MSG itu satu gram di Jepang 1,9 sedangkan di Indonesia 2,7 maka apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia ini kelebihan MSG dok atau micin ya baik mungkin karena kita orang Indonesia itu beda pola makannya ya coba kalau makan orang Jakarta dan Bogor itu tidak-tidak jauh dengan Bandung ya mereka sering mengkonsumsi apa kerupuk tiap kali makan harus ada kerupuk nah itu mengandung MSG dan mengandung garam belum nanti kalau makannya jajan jajan mie bakso itu semua favorit kan si abang-abang yang didorong apa pakai gendong gitu ya itu micinya cukup banyak belum nanti cemilan-cemilan dalam kemasan nah itu menyebabkan asupan MSG kita itu lebih banyak dibandingkan dengan Jepang misalnya ya kita tahu di Jepang itu mereka makannya ya misalnya sushi dan kawan-kawan mie udon ramen itu tidak terlalu banyak yang digoreng-goreng seperti kerupuk kita ada sih cemilan yang kecil-kecil itu dalam seperti kerupuk tapi mereka kalau saya lihat jarang mengkonsumsi yang seperti kerupuk itu nah jadi banyak makanan kita yang banyak mengandung garam dan micil jadi itu sebabnya asupannya cukup tinggi 2,7 gram itu di total ya nah jadi belum nanti kecap manis itu juga biasanya mengandung MSG juga jadi apakah kita kelebihan makan micin ya kita sudah tahu bahwa asupan glutamat itu juga tidak pengaruh ya mau kebanyakan juga gak apa-apa oh selama dimakannya bersama makanan jangan nanti beli micin 100 gram ya misalnya Ajunomoto 100 gram kemudian dimakan begitu saja kan aneh ya tidak mungkin kita melakukan hal-hal seperti itu biasanya micinnya dicampur dalam makanan baru kita makan tapi apakah kelebihan 2,7 gram tidak negara lain pun mungkin sama negara Asia Tenggara terutama ya mungkin asupannya gak beda jauh dengan asupan di Indonesia ada pertanyaan lain mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dok dari Universitas Bosowa disini untuk pertanyaannya dok apakah ada kadar umum atau berapa sendok per hari untuk konsumsi MSG yang disarankan agar tidak berlebihan konsumsi dalam perharinya dok dan juga ini wajib untuk diketahui katanya dok karena untuk mengedukasi masyarakat serta orang rumah katanya agar lebih mudah mungkin ada takaran rumah tangganya dok ya yang nampangnya takaran rumah tangga itu kita mau mengurangi asupan garam bukan kita mau mengurangi asupan micin sebetulnya yang utamanya adalah natrium yang kita permasalahkan supaya kita lebih sehat ke depan jadi dalam Millennium Development Goals itu cuma ada dua yang kita harus batasi dalam bidang nutrisi kesatu asupan garam yang berlebihan kedua asupan lemak lemak minyak 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 dan juga makanan berlemak dari hewan gajih-gajih misalnya dalam hal natrium kita membatasi sehari 2000 mg kita maunya tapi tadi sudah saya katakan dalam tangkaran rumah tangga kita batasi per orang satu sendok teh peres garam tapi supaya lebih enak kita ubah setengah sendok peres garam ditambah sisanya MSG campurkan setengah sendok teh peres garam setengah sendok TPRS MSG campurkan itu untuk satu hari Anda tetap merasakan rasa enak dari makanan tapi asupan garamnya jauh berkurang mungkin kurang dari 2000 mg natrium per hari tapi rasa makanan tetap enak itu yang kita pentingkan makanan rendah garam harus tetap enak semoga cukup menjawab makasih ya dok terima kasih dok terima kasih Clara ingin menambahkan dok enggak saya kira sudah saya setuju dengan yang dok dok Johana sampaikan itu bahwa kalau ini garam pengurangan garam itu justru itu yang menjadi krusial kadang-kadang orang karena ingin ketatnya membatasi asupan garam justru yang dilakukan adalah garamnya dikurangi MSG dihilangkan ya artinya malah jadi rusak semuanya gitu ya artinya kalau mau garamnya dikurangi dengan penambahan MSG mungkin malah bisa menjadi koreksi untuk rasanya jadi mungkin itu yang harus disadari atau yang perlu dipertimbangkan itu aja jadi pesan saya mungkin tambahan ke depan mungkin kita harusnya ada penelitian di rumah sakit makanan yang tanpa garam yang ditanda garam atau yang ditanda garam ditambah MSG sedikit dihitung kadang-kadang latriumnya dihitung juga plating sisa makanannya mana yang lebih banyak dikonsumsi mana yang lebih bagus pengaruhnya terhadap parameter gizinya ke depan mungkin siapa tahu ini lembaga penelitian ini bisa melakukan penelitian itu bagus sekali setuju terima kasih terima kasih saya juga setuju dilakukan penelitian saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dokter Yohanes dan juga dokter Aditya Warman dan karena berhubungan waktu yang sudah habis untuk sesi diskusi dan tanya jawab disini saya sebagai moderator menutup sesi diskusi dan tanya jawab kali ini baik untuk seluruh peserta disini kita akan melakukan kuis dan akan dipilih enam peserta terbaik dan disini ada pertanyaan dan nantinya untuk peserta bisa mengetikan pertanyaannya dengan format sesuai format yang telah di kirimkan oleh panitia dan untuk pertanyaannya sendiri terbuat dari apakah MSG dan apa proses pembuatannya mungkin untuk para peserta bisa mengetikan jawabannya pada kolom komentar dengan menggunakan format pertanyaannya terbuat dari apakah MSG dan apa proses pembuatannya selamat menikmati baik disini sudah ada beberapa peserta yang menjawab pertanyaannya untuk peserta dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya karena nantinya pemenangnya atau enam peserta terbaik akan langsung saya umumkan disini untuk rewardnya nanti ada voucher gopay sebesar 300 ribu selamat menikmati selamat menikmati akan ada 6 peserta terbaik yang dipilih dan mendapatkan reward gopay sebesar 300 ribu pastikan untuk menjawab pertanyaannya dengan format yang diberikan oleh panitia dan dipastikan untuk jawabannya lengkap jadi tidak ada kalimat yang mungkin hilang jadi dijawab selengkap mungkin sehingga dapat mendapatkan reward yang nantinya akan diberikan terima kasih disini sudah ada beberapa peserta yang menjawab dengan benar tapi masih ada peluang untuk peserta lain yang mungkin ingin memperbaiki jawabannya atau mengirimkan jawabannya kembali karena untuk rewardnya cukup cukup banyak gopay sebesar 300 ribu bisa buat terakhir makan bakso iya benar nih dok atau beli sepak Ajinomoto beli sepak ya dok sepak buat selama Ramadan konsumsi Ajinomoto biar meningkat langsung makannya nih dok ini banyak banget nih disini sudah menjawab pertanyaannya disini sudah ada beberapa nama pemenang tapi masih dipersilakan untuk peserta lain untuk menjawab untuk para peserta mungkin saya ulang lagi pertanyaannya terbuat dari apakah MSG dan apa proses pembuatannya dipastikan untuk menjawab dengan lengkap karena ada reward gopay sebesar 300 ribu mungkin sambil menunggu boleh diskusi gak ini boleh dok boleh silahkan dok dok Perjohanas tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan tentang garam Himalaya itu gimana ya artinya itu pertama MSG perbandingannya gimana baik garam Himalaya itu adalah garam yang ditambang secara kering di daratan asal garam Himalaya itu adalah ya kita tahu dunia ini kan kerah bumi ini mengalami perubahan tadinya di dasar laut kemudian dengan perubahan-perubahan terangkat sampai menjadi daratan bahkan menjadi pergunungan Himalaya nah tambang garam itu dulunya adalah laut yang terangkat kemudian menjadi danau danau akhirnya terangkat kemudian perlahan evolusi jutaan tahun menjadi pergunungan Himalaya dan garamnya ditambang jadi sebetulnya garamnya sama mau garam Himalaya mau garam laut itu sama saja cuma mungkin lebih eksotis oh pakai garamnya garam Himalaya warnanya pun pink jadi lebih menarik sama seperti kalau chef yang suka menggunakan sea salt garam laut yang bentuknya kasar itu mungkin buat mereka katanya lebih enak tapi kalau saya pribadi untuk kepasien lebih menyarankan garam yang beriodium kita tahu bahwa angka kita mau jangan sampai ada kekurangan iodium pada masyarakat kita karena kurang iodium tentunya bisa mengganggu tingkat inteligensi anak-anak kalau ibu hamil kurang iodium anaknya bisa terganggu inteligensinya jadi harusnya yang aneh-aneh garam dapur garam Himalaya garam laut sea salt itu sama semuanya NACL cuma sedikit beda warna sedikit beda bentuk yang garam dapur terlalu biasa bentuknya kan seperti bubur kan lalu tidak aneh tapi itu yang saya rasa paling baik untuk kita di Indonesia sama garam madura sama ya dok garam madura sama enak juga kalau garam madura belum dihancurkan belum diproses itu si salt asli kan dikeringkan begitu saja ya dok sudah lama garam madura ini udah kangen kita sudah siap pengumuman ya ibu Clara silahkan sudah ada enam pemenangnya sudah ada kayaknya silahkan sementara disortir dok mohon maaf masih sementara disortir dok untuk memenang masih disortir oke baik disini sudah ada nih dok untuk pengumuman pemenang 1 dan pemenang 2 untuk pemenang 1 yang mendapatkan reward gopay dari panitia adalah Yasmin Nadifa dan untuk pemenang 2 adalah Alex untuk kodenya 1 underscore Alex jadi mungkin untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya bisa nantinya harus mengisi Google mohon maaf harus mengisi form feedback terlebih dahulu karena nantinya akan dihubungi oleh panitia lewat data-data yang diisi dari form feedback oh mohon maaf pasti jadi untuk pemenangnya adalah Muhammad Faris underscore UII jadi untuk pemenang 1 Muhammad Faris underscore UII untuk yang kedua 1 underscore Alex kayaknya pertanyaannya sulit-sulit ya Clara ya enggak dok enggak sulit cuman mungkin ada yang kurang lengkap jawabannya dok gua udah pada benar-benar nih jawabannya dok berarti udah menyimak materinya dengan baik cuman emang jawabannya mungkin kurang lengkap dok kita disini milih yang paling lengkap jawabannya jadi pertanyaannya tidak sulit jawabannya yang sulit baik disini untuk pemenang ketiga yang mendapatkan reward gopay 1 underscore Agustina Perawati dimohon untuk nantinya segera mengisi form feedback karena nantinya akan dihubungi oleh panitia oke untuk pemenang 4 untuk pemenang 4 dia lisa arista dari institusi universitas muhammadia surabaya untuk mbak lisa nantinya diharapkan untuk segera mengisi form feedback ya mbak karena nantinya akan dihubungi oleh panitia 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 atau boleh foto bareng dulu nih oh boleh dok mungkin untuk seluruh panitia bisa on cam kita set dokumentasi terlebih dahulu sambil menunggu dua pemenang terakhir penulis dayat ya omadid bisa on cam jangan on board dulu on cam dulu aja saya on the way siapa yang hitung nih mungkin dari teman-teman easy doc bisa minta tolong untuk didokumentasikan baik mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk didokumentasikan saya akan menghitungnya dari 321 3 2 1 baik mungkin ada slide 2 mungkin 1 2 3 oke luarannya sih bagus baik dok sudah selesai sesi dokumentasinya terima kasih terima kasih terima kasih dokter terima kasih dokter di Tiawaman terima kasih dokter terima kasih sampai ketemu ada kesempatan yang lain ya selamat menunggu pamit semuanya 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 terima kasih yuk terima kasih banyak dokter SMKI terima kasih oke baik disini mungkin saya lanjutkan lagi untuk pengumumannya 2 pemenang terakhir untuk yang pemenang kelima adalah Yasmin Nadifa dan juga pemenang ke 6 adalah R.I.U. Aisyah Hanifah jadi mungkin nantinya akan dihubungi oleh Panitia jadi untuk teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya bisa langsung untuk mengisi mengisi form feedback yang nantinya akan dikirimkan linknya baik disini saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter Yohanes dan juga dokter Aditya Warman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita sebelum itu saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah menyimak webinar kali ini webinar MSG seri 2021 dari awal hingga berakhirnya webinar kali ini semoga dari webinar ini kita mendapatkan pengetahuan serta pencerahan yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari nah harapan kita semua dengan mendapatkan ilmu dari narasumber diharapkan kita dapat memilih makanan yang baik untuk tubuh kita sehingga imun kita tetap terjaga dan insya Allah dihindari dari COVID-19 nah untuk informasi tambahan seluruh partisipan seluruh peserta bisa melihat pada slide rekaman video ini akan ada akan ditayangkan pada channel YouTube EZDoc dan di sertifikat nantinya akan dikirimkan maksimal H plus 7 bagi seluruh peserta yang telah mengikuti sesi webinar dan telah mengisi form feedback dan untuk link form feedbacknya sendiri dan data sertifikat teman-teman bisa lihat pada layar nantinya juga akan dikirimkan oleh panitia dan pengisian form ini diharapkan sesegera mungkin karena nantinya akan ditutup hari ini jam 6 waktu Indonesia bagian barat dan merupakan syarat merupakan syarat dan merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat baik itu informasi tambahannya dan untuk semua dokter-dokter dan panitia peserta tim EZDOK saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya telah berkontribusi dalam berlangsungnya acara webinar seri SMSG 2021 ini akhirnya saya Clara Indri Palumean mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata wabarakatuh dan selamat siang terima kasih Clara terima kasih dok terima kasih semuanya sejak tahun 1969 Ajinomoto telah menjadi bagian dari keluarga Indonesia tapi apakah Anda tahu dari mana gurih dan sedapnya Ajinomoto berasal? Ajinomoto terbuat dari tebu dengan kualitas terbaik yang ditanam di tanah Indonesia tanah Indonesia yang subur dan iklim yang sesuai membuat tanaman tebu tumbuh dengan baik tanaman tebu inilah yang kemudian diproses menjadi Ajinomoto tanaman tebu yang telah dipanen selanjutnya akan diolah menjadi gula tidak hanya gula tetes tebu juga dihasilkan sebagai produk sampingannya gula dan tetes tebu inilah yang akan dijadikan sebagai bahan baku utama Ajinomoto dengan menggunakan proses fermentasi sebelum proses fermentasi tetes tebu dan gula terlebih dahulu dicampur lalu setelahnya hasil campuran ini dimasukkan ke dalam tangki fermentasi yang di dalamnya sudah terdapat bakteri baik untuk fermentasi selama proses fermentasi bakteri baik akan mengkonsumsi campuran gula dan tetes tebu untuk kemudian menghasilkan zat gizi glutamat zat gizi glutamat yang dihasilkan oleh bakteri baik fermentasi ini sama dengan glutamat yang secara alami ada di dalam tubuh kita setelah 2 hari ditangki fermentasi zat gizi glutamat akan dimurnikan melalui kristalisasi dan pengeringan selain menghasilkan Ajinomoto hasil fermentasi ini pun menghasilkan amina yang digunakan sebagai pupuk tanaman tebu dan sisa proses produksi berbentuk air bersih yang aman bagi lingkungan Ajinomoto yang telah kering akan diperiksa kandungan dan kualitasnya dengan ketat menggunakan teknologi dan standar terkini dari Jepang setelah lolos uji laboratorium Ajinomoto siap dikemas dengan tetap menjaga higienitas dan kemurniannya hingga sampai ke tangan pelanggan terima kasih telah percaya dan menjadi bagian dari keluarga besar Ajinomoto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati